Hai di sini saya mau membahas tentang prediksi materi hukum atlm atau analis kesehatan mengenai sitohistoteknologi materi itu proses pengolahan jaringan di sini proses pengolahan jaringan itu ada beberapa tahapan jadi harus disimak biar prosesnya itu tidak ada yang terlewatkan proses pengolahan jaringan itu yang pertama adalah proses pengambilan jaringan melalui operasi baik maupun operasi kecil ataupun operasi besar untuk proses pengambilan jaringan ini merupakan ranah dari dokter setelah itu kemudian kemudian harus namanya langsung di fiksasi menggunakan buffer formalin 10% selama 24 jam atau tergantung dari masing-masing SOP kenapa harus di buffer formalin atau di fiksasi fiksasi itu tujuannya untuk biar jaringannya itu tuh stabil strukturnya baik secara fisik maupun kimiawi dan mencagah terjadinya pengusukan kenapa karena jaringan yang sudah busuk itu tidak bisa digunakan lagi jadi susah untuk melakukan pengamatan nah setelah difiksasi selama 24 jam atau setelah sampai jaringan itu tuh formalinnya masuk atau jaringannya matang itu kita melakukan namanya pemotongan jaringan untuk dimasukkan ke wadah kaset potong jaringan yang mencurigakan pada ukuran 2x1 cm dengan ketebalan 3-4 mikron kemudian jaringan itu dipotong bagian yang ingin diamati kemudian di atau yang mencurigakan itu dimasukkan ke dalam wadah yaitu namanya tuh kaset wadahnya kaset tersebut dibikode di dalamnya agar tidak termudah tertukar antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya setelah sudah masuk ke tahap pemotongan jaringan jaringan sudah dimasukkan ke dalam kaset itu jaringan dilakukan processing jaringan tapi untuk jaringan yang keras seperti tulang itu perlu adanya proses tambahan proses tambahan itu adalah dekalsifikasi atau proses menghilangkan kandungan garam dan mineral pada tulang kenapa dikhawatirkan itu saat proses pemotongan jaringan itu tuh terjadi penumpulan jaringan atau menyebabkan kegagalan dan kerusakan saat pemotongan jaringan atau proses sing selanjutnya seperti itu jadi untuk meminimalisir harus adanya proses dekalsifikasi atau pelunakan jadi tulangnya tuh seperti daging juga jadi seperti jaringan jaringan anak lainnya jadi lebih mudah untuk dipotong seperti itu tahap selanjutnya itu adalah processing jaringan processing jaringan itu ada beberapa tahapan di setiap masing-masing yang pertama itu adalah fiksasi fiksasi yang ini itu tujuannya untuk menyempurnakan proses fiksasi yang sebelumnya yang selama 24 jam sebenarnya untuk processing jaringan sendiri itu ada sudah ada alatnya namanya itu tuh alat tisu prosesor otomatik itu sudah ada tetapi di setiap SOP masing-masing instansi itu tuh berbeda-beda jadi tergantung dari SOP masing-masing instansi tapi secara garis besar itu prosesnya itu hampir sama yaitu fiksasi dehidrasi clearing dan infiltrasi parafint seperti itu masuk lagi fiksasi itu biasanya menggunakan buffer formalin 10% kenapa kita perlunya fiksasi ini karena jaringan itu kan kadang ada yang belum masuk ke dalam karena itu biar jaringan alkohol biar buffer formalinnya itu masuk ke dalam jaringannya tersebut jadi tidak ada yang namanya pengusukan jaringan setelah fiksasi sudah selesai itu masuklah ke tahap selanjutnya yaitu tahap namanya dehidrasi tahap dehidrasi itu adalah tahapan dimana menghilangkan kandungan air atau kadar air yang ada di dalam jaringan menggunakan alkohol dehidrasi itu biasanya menggunakan alkohol bertingkat baik dari 80-100% atau ada yang 80-95 itu tergantung masing-masing dari SOP nya kalau dehidrasi itu tuh D karena ada beberapa mungkin yang kesulitan dehidrasi itu yang dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi kayak gitu kalau dehidrasi itu dari rendah ke tinggi tapi saya menggunakan yang umumnya tapi kalau dehidrasi itu kan jadi dari tinggi ke rendah dehidrasi kalau dehidrasi dari rendah ke tinggi tahap selanjutnya adalah clearing clearing itu biasanya menggunakan silol tapi tergantung mungkin masing-masing SOP ada yang berbeda seperti itu tapi saya menggunakan yang umumnya saya menjelaskan yang umumnya jadi umumnya itu proses clearing ini untuk mengeluarkan alkohol yang tadi di proses dehidrasi itu di dalam jaringan dikeluarkan kemudian untuk menjernihkan atau mentransparasikan jaringan dan sebagai perantara parafin masuk ke dalam jaringan jadi nanti waktu proses solidnya infiltrasi parafin itu jadi lebih mempermudah jaringan untuk proses silol juga tergantung dari setiap masing-masing instansi ada yang menggunakan 3 silol ada yang menggunakan 2 silol dengan masing-masing waktu seperti itu kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu infiltrasi parafin infiltrasi parafin itu menggunakan parafin sair yang sudah dilelekan tujuan dari infiltrasi parafin itu untuk mengisi rongga-rongga atau pore-pore yang kosong setelah di clearing jadi rongga-rongganya itu tuh dimasuki oleh parafin jadi saat proses selanjutnya itu untuk mempermudah juga untuk processing jaringan itu biasanya tuh 4 tahapan ini tapi untuk masing-masing SOP mungkin ada yang berbeda cara dan larutan maupun waktunya seperti itu kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan preparat dari jaringan yang tadi kita sudah mengulang prosesnya yaitu yang pertama itu namanya embedding atau kita lebih kenal dengan namanya penanaman jaringan jaringan yang tadi sudah direndam oleh beberapa larutan di prosesin jaringan itu kemudian dikeluarkan kemudian kita melakukan penanaman dengan menggunakan cetakan-cetakan block cetakan jaringan dimasukkan dalam cetakan tersebut kemudian dimasukkan atau dibukukan dengan parafin cair nah tujuannya itu tuh untuk mempermudah proses pemotongan jaringan nah setelah sudah selesai di parafin cair itu jaringan jangan lupa dibeli kode kembali kenapa nanti takutnya tertukar antara jaringan satu dengan yang lainnya atau jaringan di kode di kasetnya itu tuh tidak terlihat jelas seperti itu jadi perlunya penambahan kode untuk proses selanjutnya adalah pemotongan jaringan pemotongan jaringan ini sudah selesai di embedding akan menjadi block itu dipotong jaringannya tadi yang sudah dingin itu dipotong untuk menjadikan pita-pita menggunakan mikrotong umumnya itu ketebalannya itu 2-5 mikron tapi tergantung dari kebutuhannya masing-masing untuk pemotongan jaringan itu setelah jaringan dipotong itu akan menghasilkan pita-pita jaringan pita-pita jaringan yang sudah dihasilkan itu nanti akan dimasukkan ke namanya waterbed nah waterbed ini tuh diberi air dan dinyalakan dengan suhu 45-55 derajat celcius tujuannya untuk apa? untuk mengembangkan pita-pita jaringan itu dimasukkan lalu akan mengembang sehingga saat proses pengambilan dengan objek glass itu lebih mudah lagi nanti sudah diambil akan menempel kita taruh di atas hot plate tujuan untuk menaruh di atas hot plate atau lebih kita kenal namanya inkubasi itu selama 15-20 menit pada suhu 55 derajat celcius suhu dan waktu itu tergantung masing-masing SOP dari setiap instansi berbeda-beda seperti itu tujuannya dari inkubasi ini adalah waktu pengecatan jaringan atau standing nanti jaringan tersebut tidak mudah terlepas atau jaringannya tidak ada yang hilang seperti itu hilang dari objek glass nah setelah sudah di inkubasi selesai masuklah ke proses selanjutnya yaitu proses pengecatan jaringan atau standing cat yang digunakan umumnya waktu histopatologi adalah hematocelin eosin di samping itu, itu biasanya catnya itu juga mudah diamati terus dapat membedakan sitoplasma dan inti selesai jadi jaringan itu lebih mudah diamati juga terus dari pembuatan dan penggunaannya itu lebih mudah dan praktis kemudian untuk cat khusus histokimia lainnya itu seperti ada pas gomori yang nipso malori dan lain-lain seperti itu untuk pengecatan sendiri nanti akan saya bahas di video selanjutnya setelah sudah masuk ke dalam proses pengecatan jaringan itu ditunggu kering dulu habis kering masuklah ke tahap selanjutnya namanya mounting 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 itu jaringan itu setelah di cat selesai dikeringkan itu ditaruh di atas hot plate lagi kenapa? kenapa? karena jaringan biar benar-benar kering terus ditaruh di atas mounting menggunakan etelan ditetesi etelan kemudian ditutup dengan deglas jangan sampai ada gelembungnya kenapa? karena akan mengganggu dalam pengamatan atau penegakan diagnosa oleh dokter patologi anatomi tujuannya untuk proses mounting adalah agar preparat itu awet bisa digunakan 5-10 tahun ke depan bisa digunakan untuk penelitian yang lain dan terhindar dari bakteri, mikroba, maupun koresan cukup sekian dari saya terima kasih sudah menonton video Yulia Ratanewi Channel subscriberku terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih.